Berkaca dari dua laga kandang Indonesia di Piala AFF 2022. Apa yang masih harus dibenahi demi mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun depan? Sudah bergabung bersama kami dari luar studio, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, dan pengamat sepak bola yang juga mantan anggota tim gabungan independen pencari fakta kanjuruan, Akmal Marhali. Selamat sore Pak Ketum dan juga Mas Akmal. Selamat sore. Baik. Salam ularaga, saya langsung ke Pak Ketum ini sebelum kita membahas lebih jauh lagi terkait dengan Piala AFF. Pak Ketum, sebenarnya apakah persiapan Piala Dunia U20 yang akan berlangsung itu sekitar lima bulan lagi masih on the track, Pak? Terima kasih, Jidin sekalian. Sebenarnya Indonesia sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Sejak tahun 2021. Sejak ke depan dari tangannya kepres. 2019 ya, presiden berkaitan dengan persiapan Piala Dunia. Namun karena ada COVID, kita akhirnya dimundurkan ke dunia sebut menjadi tahun 2023. meskipun ditundang, kita terus menyiapkan semua persiapan yang ada, baik sana prasaranan, yaitu PENU, kemudian juga tim nasional kita. Ini kita tahu ada di enam tempat kan, di Jakabaring, Palembang, BPK Jakarta, ya, perupat Bandung, Solo, dan Bungtomo Surabaya, Cawandita, Bali. Jadi, kita terus persiapan. Termasuk tim nas kita kan sudah berangkat juga ke Kepulauan Negara untuk lautan DC. Kemudian, kita memang dibagi duang untuk penyelenggaraan itu, itu ada di Pak Menkora. Saya sendiri sebenarnya fokus kepada tim nas, prestasi tim nas. Namun tetap saya mengikuti karena yang berkomunikasi dengan PIPA adalah dari federasi. Persiapan terus dilakukan dengan pasien-pasien yang masih kurang di seluruh PENU yang ada, termasuk PIPA sudah melihat dan rencana pada Januari nanti PIPA akan berkantor di Indonesia, juga akan melihat kembali bagaimana persiapan daripada PENU-PENU yang akan dipakai untuk keadaan dunia nanti. Yang jelas, koordinasi terus dilakukan antara federasi dengan PIPA. Jadi saya pikir kita sudah siap untuk menghadapi negara dunia tahun depan, bulan Mei. Mohon doa dan hukuman selalu dari seluruh air ke tanah air. Kita pertama kali melakukan pereratan ke dunia Indonesia yang memang selama kita berdiri negara kita dan PIPA sendiri baru ini. Dan ini semua betulnya serta Pak Presiden kita dengan seluruh kementerian terkait yang meyakinkan pihak PIPA untuk memberikan izin ke dunia kita dan dunia tahun 2020, tahun 2020, tahun 2003 di Indonesia. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Getum, menurut Anda masih on the track ya, tapi kalau kita berkaca ini di ajang Piala AFF, kemarin kan kita sudah memainkan dua laga sebagai tuan rumah. Apa yang menjadi evaluasi PSSI di laga melawan Kamboja dan juga Thailand kemarin? Nah, ini kan berbeda kalau ini kan senior ya, yang nanti U20. Di akhir kita berkaca dari dua pertandingan, tiga dengan Thailand ya. Pertama Kamboja, kita menang, masih pun tipis. Mereka anak-anak masih cukup canggung di lapangan karena tidak berkompetisi cukup lama, dua bulan lebih, sehingga masih umam lapangan. Itu disampaikan oleh si pelatih kepada saya. Alhamdulillah, kita bisa membuat kemenangan. Laga kedua, saya bersama anak-anak berangkat ke Malaysia, alhamdulillah bisa membuat cukup banyak gol ke Brunei 7-0. Dan yang terakhir kemarin, waktu melawan Thailand. Sehingga kita sudah hampir menang, 14 menit terakhir, tapi ternyata ada gol bola liar yang membentur salah satu pemain Indonesia masuk ke Gawang Nadeo. Tentunya ini evaluasi, dimana penyelesaian akhirnya yang memang kita rasakan masih belum tajam. Yang tinggal bola sedikit lagi, masuk ke Gawang, kemudian tidak berhasil masuk. Dan kemarin langsung evaluasi, tim keperhatian dan kami juga ada di sana untuk bisa lagi mengevaluasi di terdepan. Khususnya laga penentu ini melawan Philippine di Bandila. Meskipun kita tahu kekuatan yang mereka, tapi tetap kita tidak boleh menapenteng atau underestimate. Anak-anak sudah berangkat ke Bandila dengan pesawat khusus, kita doakan mereka bisa lolos nanti dalam penyelesaian ini untuk bisa ke babak berikutnya. Demikian. Oke, menyinggung soal lawan Thailand ya kemarin, Indonesia menghadapi Thailand hari Kamis lalu. Ini kan kalau tadi Anda menyampaikan itu evaluasi dari segi teknis ya di dalam lapangan. Tapi kalau dari luar lapangan ini, ada insiden di mana bus dari tim Thailand sempat dikrumuni, dihadang, dan diserang oleh oknum supporter. Kita tampilkan videonya di layar. Ini kacanya pecah, diduga lemparan batu dari supporter. Nah, kalau dari video yang beredar ini kan seakan-akan tidak ada pengawalan yang ketat begitu ya Pak Ketum untuk bus tim tamu, yaitu tim Thailand. Apa yang salah di sini Pak? Khususnya dari segi SOP pengamanan. Apa yang perlu dievaluasi? Yang pertama, tentunya kejadian ini mencoreng topolan Indonesia dan membuat tidak baik di masa internasional. Ada tim tamu harusnya kita jaga, malah kita sepuluh kita melakukan hal yang tidak terpuluh. Dan saya pun langsung meminta maaf kepada Pak Ketum Thailand dan juga kepada penyelenggara, yaitu di KFF yang langsung kami datang. Juga kami melakukan hal tersebut di media sosial. Langsung kita melakukan evaluasi dengan Pak Kepori, sehingga apa yang menjadi yang sebelumnya, akhirnya waktu kembali betul-betul bersama-sama. Apalagi sampai selamat dan langsung ke hotel. Pak Ketum, tentunya ini kan menjadi catatan tersendiri, menjadi evaluasi, karena ini bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia, di mana supporter menyerang, oklum supporter menyerang tim tamu, baik itu kendaraan bus-nya ataupun supporter lain. Nah itu sebenarnya kenapa ini masih bisa terulang lagi? Pak Ketum, apa yang salah kalau kita bicara soal SOP pengamanan di sini Pak Ketum? Ya kalau kita bicara juga kepada supporter lah ya, bagaimana pengamanan itu maksimal, kalau masih ada supporter yang melakukan hal yang tidak terkutih, tentu ini akan terjadi ya. Jadi saya menguntung kepada supporter, ya tolonglah kita belajar dari supporter lain yang ada di dunia gitu. Kalau begitu terus, akan sulit kita, sebab pola kita tentu tercualain terus. Di dunia kita lihat, waktu piala di dunia kemarin, malah satu supporter negara tertentu malah membersihkan, lapangannya dengan menghubungkan sampah. Yang kita harus belajar, supporter kita harus dewasa lah. Itu yang saya inginkan, ya kita harus berubah bagaimana apa namanya, mental ekspor kita untuk melihat supporter lainnya ada di dunia, kan tinggal mengacah saja. Jadi kita sayangkan gitu. Karena ada juga kelompok supporter yang sudah saya sampaikan, bahwa ini tidak boleh terjadi lagi. Kalau asal pengamanan itu di evaluasi kemarin, dan akhirnya juga kembali pada pertandingan kelesai, dan pertandingan kembali, ada yang selamat ke mana, ke hotel di Dalai Manudian. Oke, saya ke Mas Akmal. Mas Amal, apakah PSSI sudah berhasil menjalankan SOP pengamanan ini? Dari SOP seperti apa, Mas Amal? Menyorotinya? Apa yang masih kurang di sini? Ya, yang pertama kita harus berikan apresiasi kepada PSSI yang langsung melakukan langkah, ya. Dengan menyampaikan permohonan maaf kepada pihak Thailand atas tragedi dalam tanda kutip, ya. Aksi pelemparan bus yang dilakukan oleh supporter kita, sehingga membuat kaca bus Thailand rusak dan hampir pecah. Dan ini sangat berbahaya sekali. Yang kedua, kita juga melihat sebenarnya sudah ada perbaikan beberapa di kaitannya dengan SOP pengamanan. Di mana di dalam stadion, kebetulan saya nonton langsung di lapangan, di dalam stadion sudah tidak ada lagi misalnya polisi yang berseragam dengan memakai senjata, kemudian juga tameng dan lainnya yang mencirikan kepolisian. Jadi sudah pakai steward di dalam. Tinggal yang berikutnya adalah bagaimana kemudian kita memberikan pemahaman terhadap supporter terkait bagaimana harusnya supporter berikan dukungan kepada tim dengan cara-cara yang sportif. Dan hal-hal yang dilakukan oleh supporter melakukan pelemparan kepada kebus, ini merupakan perbuatan yang sangat tidak baik, ya, buat supporter kita. Dan harusnya ini tidak terjadi ke depannya. Dan kalau saya melihat bahwa harusnya nanti ke depan, dan polisi menindak saja langsung supporter yang melakukan aksi pengusahaan bus, karena ini melanggar KUHP pasal 170 Junto 406. Yang kemudian juga harus dipahami oleh para supporter, kita nonton ke lapangan untuk menyaksikan dan memberikan dukungan kepada tim nasional. Jadi jangan kemudian melakukan hal-hal yang di luar, apa namanya, di luar batas kenormalan. Misal, berdiri di atas bangku stadion, kemudian juga berdiri, ada juga yang berdiri, saya lihat, berdiri di atas speaker yang sangat berbahaya, bukan hanya buat penonton lainnya, tapi buat dirinya sendiri, gitu kan, duduk di, apa namanya, di pagar pembatas yang sangat berbahaya sekali. Nah, perilaku-perilaku ini ke depan harus kita benahi bersama-sama, kita harus membangun kedewasaan. Mulai dari diri sendiri tentunya buat supporter kita, jangan sampai kemudian ketika kita diberi, ini kan merupakan uji coba ya dari pemerintah, untuk kembali pertandingan sepak bola dihadiri dengan penonton, kemudian dengan melaksanakan SOP perpol nomor 10 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh polisi, yang merupakan sinergi antara aturan pemerintah dengan aturan FIFA. Nah, jangan sampai kemudian sudah diberikan kemudahan oleh pihak pemerintah, supporter kita kemudian berulai yang pada gilirannya bukan cuma buat piala dunia, ini kan juga uji coba buat pelaksanaan kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 3 ke depan, putaran kedua, untuk kemudian ada supporter. Nah, kalau kemudian perilaku supporter kita masih seperti ini, dikhawatirkan kan kemudian pemerintah bisa kemudian melarang, pertandingan sepak bola dihadiri oleh penonton, kalau kita belum mampu untuk menjaga diri, agar tidak melakukan halal yang tidak diinginkan, melakukan pengrusakan, mengintimidasi berlebihan, hal-hal yang semacam ini yang harus dibenahi oleh mental para supporter kita. Mas Akmal, tadi juga Pak Ketum menyinggung ya soal bagaimana mendewasakan supporter, sementara di PSSI sendiri itu kan ada divisi pembinaan supporter. Apakah ini masih kurang efektif? Atau seperti apa sebenarnya kinerja dari divisi pembinaan supporter ini, Mas Akmal? Ya, kita kan agak sedikit berbeda ya, supporter timnas dengan supporter klub ini punya paradigma dan cara berpikir yang berbeda, karena itu memang harus ada kerja keras dari Departemen Supporter di PSSI untuk melakukan pembenahan minimal, melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap aturan. Ditambah tentunya ya kita harus mulai dari diri kita sendiri, seperti saya misalnya sebagai supporter timnas, ya kita hadir ke stadion untuk menyaksikan pertandingan, kalah menang, itu bukan kemudian memberikan kita kemudahan atau untuk melakukan melampiaskan halal yang tidak diinginkan atau tidak dibenarkan. Seperti tadi itu, melompat pagar itu kan tidak dibenarkan, menonton dengan menaiki pagar ini juga tidak dibenarkan. Nah halal yang semacam ini harus saling mengingatkan, jadi kita berharap ke depan misalnya, di pertandingan berikutnya, karena saya yakin Indonesia ini minimal lolos ke semifinal gitu kan, dan akan menjadi tuan rumah dari salah satu pertandingan lag pertama atau lag kedua. Karena itu kita berharap supporter kita ini bisa kemudian dewasa dalam memberikan dukungan. Kita menginginkan tim kita bermain maksimal, tapi juga kita juga harus berpikir juga bahwa jangan sampai perilaku kita saat menyaksikan dan mendukung tim nasional, ini merugikan banyak pihak, merugikan federasi misalnya nanti bisa dihukum oleh AFF atau juga bahkan FIFA karena ulah kita. Bahkan kita bisa juga kemudian mendapatkan peringatan dari pemerintah terkait dengan misalnya setelah kasuskan juruhan, ada rencana pertandingan sepak bola, ada penonton, akhirnya merugikan, jangan sampai akibat nilai setitik rusak susu sebelanga. Jadi buat para teman-teman supporter, saya mengimbau untuk kita semua berpikir dewasa untuk sepak bola. Kalau sepak bola kita mau maju, maka semua dimulai dari supporternya. Oke, Pak Ketum, ini yang ditakutkan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong adalah, bagaimana jika ini terjadi kepada timnas Indonesia ketika timnas Indonesia bertandang ke luar negeri. Karena tadi disampaikan oleh Mas Akmal, kita berpeluang lolos ke semifinal, kalau ke final kita berpeluang ketemu Thailand, menghadapi pertandingan dua lag, kita pergi ke Thailand bertandang ke Thailand, sementara sekarang media Thailand sedang panas-panasnya mengomentari supporter Indonesia. Ini kan sebenarnya masalahnya bukan soal keselamatan pemain timnas Thailand yang ketika tiba di Indonesia naik bus, dilempari, dan juga dimaki oleh para supporter Indonesia. Tapi bagaimana menjaga keselamatan para pemain timnas Indonesia kita juga ketika bertandang ke negara lain, khususnya Thailand. Bagaimana tanggung jawab dari PSSI, Pak Ketum? Saya sampaikan tadi ya, supporter nggak semua. Ini oknum supporter. Ketat-ketatnya polisi atau steward menjaga, kalau oknum supporter masih kayak tadi, naik di speaker mau apa? Coba. Mau gimana, steward nurunkan atau polisi? Kembali kepada mental oknum supporter, itu harus berubah. Habisnya malu melihat supporter lain yang betul-betul tertir, malah memberikan bantuan, malah bisa mengumumkan sampah, jangan berubah lah. Tidak semua ya. Oknum supporter tertentu yang memang masih melakukan hal-hal yang jelek, negatif. Tentunya kan kita khawatir kalau nanti dari supporter Thailand lakukan yang sama. Tentunya pertama kan saya sudah minta maaf kemarin. Itu mungkin bisa sedikit mengurangi emosi supporter Thailand atau tim Thailand. Dan kedua, saya juga meminta kepada tim Thailand dan kepada manajer kita untuk menyampaikan kepada Thailand, harusnya nanti pengamanan kita di sana. Itu upaya kita ya. Terus sekali lagi, berubah lah. Untung supporter tertentu jangan begitu. Berapapun ketatnya penjagaan, polisi menjaga, kalau manusia mau lakukan hal-hal ini bisa terjadi ya. Berubah, malu kita. Enggak enak sama negara lain. Kalau sampai disangsikan, kita yang rugi keadaan penonton lagi. Sintau menyampaikan kalau nanti disangsikan, jadi rugi tim Nas, rugi kita. Tim Nas itu kan menantikan supporter untuk ada di stadion. Karena itu pemain ke-12 yang memberikan semangat. Dan itu yang diminta mereka pada saat yang dibalik pada saya. Bagaimana caranya mereka pemberita agar supporter itu bisa hadir. Sekarang sudah dikasih hadir, berulah. Ya tidak semua ya, kayak kita uang terhadap itu. Ya berubah lah mentalnya ya. Itu harapan saya kepada orang-orang yang tidak terpuji ya. Jangan. Kita juga kalau dikitukan di negara orang juga enak. Demikian mas. Terima kasih. Oke. Oke, mendewasakan supporter Indonesia, bukankah ini juga menjadi bagian tanggung jawab dari PSSI tadi sempat saya singgung soal divisi pembinaan supporter ini. Ada yang tidak berjalan efektif di sini atau seperti apa, Pak Ketung? Ya terus kita melakukan ya, Sudah dari Udang Dawin Bonte ya. Jangan terus dilimpahkan ke kita dong. Ya ini tempat orang ngeliat aja tuh. Orang berdiri begitu. Bagaimana mau nyampaikan ya. Jangan terus disarankan ke PSSI divisi supporter. Karena mereka pun harus sadar. Lihat di negara lain, di sadion lain. Ada supporternya, gak ada penjaga juga, tertibu juga gitu. Nah ini mentalnya harus berubah. Saya lagi, bukan supporter semua ya. Hukum supporter terdentu yang memang harusnya mereka diberikan sanksi sosial oleh teman supporter lainnya. Jadi jangan terlalu terus prediksi ke kita yang belum efektif. Sudah maksimal kita udah terus-terusan ya. Kalau boleh dijelaskan, panjang lebar sekali yang saudara Budiman dari Monte melakukan ini. Didatangi. Bahkan diakomodir nontonnya juga. Mungkin diberikan khusus lah tiketnya. Yang saya dengar dari apa, dari supporter. Itu mas ya. Makasih. Oke, dari insiden ini apakah ada ancaman sanksi Pak? Dari AFF maupun AFC? Ataupun mungkin FIFA? Ya, bener-bener gak ada ya. Saya yang jelaskan sudah. Saya langsung proaktif. Meminta maaf, saya langsung mendatangi manusia dari AFF kemarin. Dan saya menjamin kembalinya insya Allah tidak akan terjadi. Dan alhamdulillah, kembalinya kan aman sampai Jalan Meridian. Bahkan Pak Kapoli langsung dan Pak Kapoli Metro dengan saya, Pak Mempora, langsung melihat di operation room, di monitor untuk sampai betul-betul spoiler Thailand, sampai ke tempat di mana menginap blub tersebut di Jalan Meridian. Dan alhamdulillah, kembalinya pancar mereka datang ke hotel ini. Oke, Piala RF ini kan masih seputar di Asia Tenggara begitu ya Pak. Skalanya-skalanya Asia Tenggara. Tapi untuk Piala Dunia U20, tadi Anda mengatakan sempat bahwa sebenarnya persiapannya sudah on the track dari segi infrastruktur. Nah, untuk soal supporter sendiri ini, apakah memang regulasi supporter itu sangat dibutuhkan? Urgensinya seperti apa? Dan perkembangannya sejauh ini sudah sampai mana Pak? Soal regulasi supporter ini? Supporter ini kan, kalau kita bagi dua. Pernah, supporter club, yang grup-grup baik di J1-2, dan supporter timnya sendiri ya. Jadi, kita memang harus sama-sama melakukan satu persepsi yang baik terhadap pergelahan-pergelahan yang ada, khususnya di Piala Dunia. Ini nanti juga, Piala Dunia ini ada tim lain loh, ada negara-negara Israel yang hadir di sini. Ini yang menjadi ketetan kita. Tapi, ini olahraga. Israel datang ke Indonesia, karena bukan negara yang tidak ada bono, diplomatik, saya bukan. Ini olahraga. Kemarin panjang tebing juga. Israel datang, bisa juga jadalan. Jadi, saya harapkan nantinya demikian. Supporter sama-sama menjaga. Kita punya mental yang sama untuk menjaga bagaimana olahraga Indonesia agar bisa berjalan dengan baik, dan dibanggakan, dan dilihat oleh dunia luar. Bahwa Sporter Indonesia betul-betul menikmati gedangan, apa yang menjadi, apa hiburan yang disajikan oleh tim, khususnya olahraga, yaitu sepak bola, yang kita tahu olahraga sepak bola itu diminati, dan menjadi hiburan, pengkohonan di stadion. Anak kecil ikut, orang tua ikut, dan sebagainya. Ini, kita ingin ke sana. Dan kita berharap Sporter Indonesia juga selamat tahun, insya Allah akan ke sana, dan saya optimis ya. Terima kasih. Oke, Pak Ketum, tadi Anda juga sempat menyinggung, ini juga sempat viral ya, di media sosial, bahwa PSSI mencarter pesawat pribadi pada laga tandang melawan Brunei di Malaysia, dan juga nanti ke Filipina. Ini sebenarnya urgensinya apa, dan biayanya dari mana ini, Pak Ketum? Karena kan yang kita dengar, selama ini PSSI mengalami kesulitan finansial. Tapi jangan dijawab dulu, Pak Ketum. Sesaat lagi, kami kasihkan kembali. Baik, saya kembali bertanya kepada Ketua Umum PSSI, Miriawan, Pak Ketum, satu hal lagi ini yang sempat viral di media sosial adalah ketika PSSI mencarter pesawat pribadi pada laga tandang melawan Brunei di Malaysia, dan juga rencananya nanti ke Filipina. Apa urgensinya ini, Pak? Pak Ketum, boleh di-unmute dulu? Kami masih belum bisa mendengar suara Anda, Pak Ketum? Baik, silakan Pak Ketum. Ini bukan pesawat pribadi, pesawat maskape ya. Pesawat yang kapasitas sebesar setelah sumber perang. Jadi mencarter satu pesawat penuh khusus untuk Timas Indonesia ya, Pak? Betul, betul. Apa alasannya, Pak? Saya pertama efeksiensi waktu ya, agar anak-anak bisa juga istirahat dengan tukang pesawat besar 150 diisi oleh 50 orang, dia bisa tidur, tidur, bahkan saya ikut juga. Kemudian kita bisa kapan saja terbang, sesuai dengan keinginan kita, hari dan jamnya. Kemudian yang berikut karena ketat jadwal di FFM, sehingga itu betul-betul mereka cerahat dalam perangkat yang tadi jam di Bilih Puntut, kalau pesawat komersil biasa kan cukup capek. Oke. Ya sekarang, sebelah-sebelah kemudian itu bisnis ke setelah-sebelah. Baiklah buat anak-anak. Sehingga anak timnas berbandingan saja. Kemudian, semua bisa terbawa. Intinya, demi kenyamanan para pemain timnas Indonesia agar bisa tampil secara maksimal di ajang Piala FF ini. Pak Getum, terakhir, Pak Getum, untuk Anda ini sebenarnya, bagaimana PSSI menjamin agar kejadian ketika kita menjadi tuan rumah menghadapi Thailand ini tidak terulang kembali ke depan. Apalagi, kita juga akan menghadapi laga semifinal sebagai tuan rumah. Kalau kita lolos ke semifinal, tentunya peluangnya sangat besar. Ke final, kita juga bisa menjadi tuan rumah. Lalu juga untuk Piala Dunia U20 agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Apa jaminannya, Pak Getum? Ya, pertama, kembali kepada sporter, kepada umum sporter untuk berubah. Jangan melakukan hal lagi. Karena itu bisa terjadi di setiap saat. Kan tidak semua sisi-sisi kecil dijaga oleh pihak keaman dan dari PSSI juga. Berubah. Berubah. Kita jangan juga melakukan hal yang tidak terpuji. Karena kita tidak enak juga kalau di negara orang. Yang kedua, tentunya komunikasi kita nanti dengan aparat terkait untuk betul-betul kita bisa menganalisa tempat-tempat yang dimungkinkan terjadi hal serupa. Jadi kembali kepada sporter oknum berubah. Yang melakukan negara kita, populer kita di mata dunia teras. Oke. Mas Akmal, PSSI berharap sporter berubah. Tapi bagaimana caranya, Mas Akmal? Respon Anda seperti apa terkait dengan pendapat atau komentar dari Pak Getum tadi? Ya, yang pertama adalah memang harus kerja keras divisi supporter di PSSI untuk melakukan pembenahan terkait sosialisasi aturan-aturan tentang sporter. Tapi yang lebih kita tekankan saat ini adalah bahwa perubahan sepak bola nasional untuk ke depan, sepak bola yang baik dimulai dari perilaku sporter yang baik juga. Sporter sudah sudah dibentengi dengan undang-undang nomor 22 tahun 2022 bahwa mereka mendapatkan keamanan dan keselamatan ya. Tapi juga supporter punya tanggung jawab untuk bisa berperilaku secara sportif. Jadi kalau kemarin misalnya ada perilaku supporter yang di luar batas dan melakukan pengusahaan fasilitas umum dengan melempar bus, sebenarnya dalam undang-undang kolah ragawan juga sudah diberikan keleluasaan kepada pihak polisian untuk menangkap apalagi polisi berada di luar ya. Ini kan kejadian di luar lapangan gitu kan di luar stadion. Jadi ke depan kalau kemudian ada supporter yang berulah seperti ini maka polisi itu tidak boleh tidak boleh segan untuk melakukan menangkap supporter yang melakukan perbuatan seperti tidak perilaku yang tidak baik ini. Yang kedua pesan saya kepada teman-teman supporter bahwa yuk kita memberikan aksi-aksi yang simpatik dalam memberikan dukungan karena bagaimanapun yang terjadi di Piala FW ini akan menjadi barometer ukuran bukan cuma buat Piala Dunia karena masyarakat dunia juga memberikan perhatikan luas kepada sepak bola Indonesia pasca tragedikan juruhan jangan sampai mereka juga akhirnya khawatir untuk bisa bermain di Piala Dunia lebih dari itu bisa jadi kemudian pemerintah mengevaluasi kembali rencana untuk menghadirkan supporter di pertandingan Liga 1, Liga 2, Liga 3 putaran kedua nanti karena itu sangat penting buat kawan-kawan supporter ke depan adalah yuk kita jadikan kesempatan menjadi tuan rumah Piala FF kemungkinan ya semifinal kita lolos final kita lolos kita tunjukkan aksi-aksi simpati kita dalam memberikan dukungan misalnya kita harapkan proses pendewaan pendewasaan supporter tadi bisa berjalan lebih efektif lagi ya betul sehingga kemudian pemerintah juga yakin bahwa sudah waktunya kenakannya sepak bola bisa disaksikan oleh penonton oleh supporter baik kita harapkan seperti itu tentunya terima kasih Mas Akmal Marhali mantan anggota TGIPF dan juga pengamat sepak bola dan juga terima kasih kepada Muhammad Iryawan Ketua Umum PSSI sudah bergabung bersama kami di Prime Time News terima kasih